Viral, prajurit TNI nyamar jadi tukang batakor, lalu dekati gadis ponpes kini berjodoh dan menikah. Kisah cinta prajurit TNI rela nyamar jadi tukang batakor, demi dekati gadis ponpes akhirnya menikah. Jika biasanya anggota berseragam dikenal dengan jurus Halo Day untuk menggait lawan jenis, maka beda halnya yang dilakukan anggota TNI yang satu ini. Alih-alih mengaku sebagai anggota TNI, dia malah berpura-pura menjadi tukang batakor. Hal ini seperti yang dialami gadis syantik bernama Vidya Taki. Melalui akun TikToknya, ia berbagi kisah asmaranya bersama sang suami sebelum menikah. Rupanya, kisah cinta mereka baksi netron yang menarik untuk disimak. Kedekatan mereka bermula saat sang suami mengajaknya berkenalan sebagai sesama alumni ponpes di lokasi yang sama. Berawal dari situ, keduanya lantas menyambung selatu rapi. Komunikasi mereka terus berlanjut dan sang pria mengaku jika dirinya bekerja sebagai penjual batakor hingga serabutan demi menyambung hidup di perantauan. Dia ngasih tahu kalau lagi merantau di Bandung menjual batakor. Katanya juga lagi perbaikan genteng rumah orang, jadi kerjanya sampingan, tulisnya. Namun, seiring berjalannya waktu, wanita tersebut merasa curiga. Pasalnya, aktivitas pria tersebut sangat dekat dengan para tentara hingga ada seragam loreng yang membuatnya makin penasaran. Lagi gotong royong katanya. Mulai curiga, kok bisa gotong royong sama tentara? Komunikasi mereka terus berlanjut meski keduanya berada di lokasi yang berbeda. Pertahun kemudian, pria tersebut kembali ke lombok. Dia turut menyempatkan diri mendatangi wanita pujian hatinya dan keluarga. Dari situlah, sang pria akhirnya mengokapkan profesi aslinya yang merupakan prajurit. Hingga akhirnya tak butuh waktu lama. Pria tersebut memutuskan untuk merlamarnya. Setelah menjalani pertunangan, mereka pun memutuskan untuk mengikat janji suci pernikahan. Meskipun sang pria merupakan anggota TNI berpangkat prajurit satu. Namun, mereka memilih menikah tanpa menggunakan prosesi sang kurpora. Wanita tersebut mempercayai jodoh yang sudah diatur oleh Allah. Wanita tersebut mempercayai jodoh yang sudah diatur oleh Allah.